Selamat pagi pencinta GKPS TV, dimanapun berada, selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat yang kami terima dari Tuhan yang tidak mampu kami hitung. Dalam sukacita kami di pagi hari ini, biarlah firman Tuhan menyapa kami. Dalam segala aktivitas kehidupan yang akan kami jalani. Berfirmanlah engkau di dalam Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita disapa oleh firman Tuhan dari Kitab Ratapan 3 ayat 25 sampai ayat 26. Demikian bunyinya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Itulah yang menjadi tema dari teks yang kita baca tadi. Semuanya sudah hancur. Apa yang dibanggakan selama ini hancur? Usaha yang dibangun bertahun-tahun hancur. Oh pusing. Itu bisa kita alami. Bagaimana Jeremia sebagai hamba Tuhan menceritakan bagaimana kancuran umat Tuhan. Kota Yerusalem yang mereka banggakan selama ini dibakar musuh. Baik Allah yang mereka banggakan hancur berpuing-puing. Mereka terbuang ke babel. Tidak ada lagi harapan dan kepastian pulih seperti semula. Hanyalah merata. Rasanya masa depan suram. Mengapa semua ini terjadi? Bisa saja pengalaman seperti umat Tuhan tadi. Kita alami dalam versi yang berbeda saat ini. Ladang kita tidak menghasilkan panen yang baik. Jualan kita tidak laku. Modal pun tidak kembali Tuhan. Anak-anak mengulah tidak mau sekolah. Utang di sana sini. Anak mau sekolah tidak ada biaya. Terpaksa berhenti. Hanya diam dan meratap. Tidak tahu harus berbuat apa. Mobil sudah dijual. Rumah digadai. Bayar utang. Penyakit datang bertambah. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Marah. Menangis. Diam. Menyalahkan orang lain. Bahkan menyalahkan Tuhan. Semuanya bercampur aduk dalam hati kita. Sudah hancur. Jatuh. Ditimpa. Tanggap pula. Oh. Sungguh menyedihkan. Orang datang bukan menolong. Malah membuli. Menghakimi. Itulah. Karena dia sombong. Tau rasa sekarang. Demikianlah sering sikap manusia. Dikala kita. Mengalami keterpurukan hidup. Oleh karena itu manusia tidak bisa menjadi sandaran kita. Walaupun saudara sekalipun. Sahabat sekalipun. Bahkan saudara, sahabat. Semuanya menjauh. Yang menghormati kita dulu. Sekarang menghina. Dalam keterpurukan hidup. Firman Tuhan berkata. Tuhan adalah pertolongan kita. Manusia bisa meninggalkan kita. Sahabat bisa pergi. Saudara bisa menghilang. Orang bisa melupakan kebaikanmu. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam keterpurukan hidup. Jeremia berkata. Dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah diam dalam persoalanmu. Meskipun kadang kita merasa seakan-akan. Tuhan engkau diam. Dimanakah engkau? Tapi Tuhan terus bekerja dengan caranya. Bersabarlah nantikanlah pertolongan Tuhan. Jangan terburu-buru mencari keputusan. Mencari pertolongan manusia. Ketika hidup kita dalam berbagai tekanan. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja. Atas masalah hidupmu. Semuanya akan mendatangkan kebaikan. Kita semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan terburu-buru mencari keputusan. Mencari pertolongan manusia. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam segala persoalan kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah memberi yang salah dalam hidupmu. Tuhan tahu masa depan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan sedang membentuk kita dengan berbagai cara. Bahkan melalui penderitaan. Sekalipun supaya hidup kita makin seturut dengan kehendaknya. Amin. Kita berdoa. Ia Tuhan dalam ratapan kami ketika hidup kami ditimpa berbagai persoalan. Kadang kami tidak tahu lagi apa yang kami harus lakukan. Tapi kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Bahwa Tuhan selalu menolong kami. Dengan cara Tuhan supaya hidup kami semakin seturut dengan yang engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alah kuasa melakukan segala perkara. Ya ciptakan selisi dunia. Alah kuasa melakukan. Segala perkara. Alah kuasa melakukan. Alah kuasa melakukan. Alah kuasa melakukan. Dia ciptakan selesi dunia. A tu, segala masa, ala, kumlah kuasa KKPS TV